Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 11 Juni 2022, saya Romo Siga dari Parogi Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Barnabas seorang rasul. Santo Barnabas yang berasal dari Siprus tidak termasuk kelompok 12, tetapi jasa-jasanya menyebabkan dia patut dijuluki rasul. Sejak semula, ia giat dan tegas. Segala miliknya diserahkan kepada umat. Dialah yang meletakkan dasar-dasar kerasulan. Ia berhasil membebaskan gereja dari belenggu penghayatan hukum Yahudi. Ia juga yang memasukkan Paulus yang baru saja bertobat ke dalam gereja Yerusalem. Santo Barnabas meninggal dunia sebagai seorang martir di tanah tumpah darahnya, yaitu Siprus. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapak keselamatan umat manusia, engkau telah memilih santu Barnabas yang teguh dalam iman dan memenuhinya dengan roh kudus. Untuk kau khususkan mempertobatkan para bangsa. Semoga Injil Kristus yang diwartakannya kini dengan giat kami sebarluaskan pula dengan perkataan dan perbuatan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama dengan ikau dalam persekutuan roh kudus. Kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10, ayat 7 sampai dengan ayat 13. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pulang. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih. Motivasi setiap orang menentukan pergerakannya untuk semakin mendalam di dalam kedewasaan iman. Hari ini kita mendengarkan Yesus menyerahkan tugas kepada kedua belas rasul. Semula semata-mata diarahkan kepada umat Israel. Tetapi sesudah kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, tugas pewartaan diperluas kepada seluruh bangsa. Melalui jalan manapun mereka harus ikut merasakan hidup setiap orang. Demikianlah para murid yang menjadi rasul Kristus hadir untuk membawa keselamatan dari Tuhan bagi seluruh bangsa, tidak hanya untuk orang Israel saja. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih. Sungguh amat penting pesan Tuhan Yesus bagi kita semua. Motivasi kita beriman kepadanya haruslah dimurnikan. Sebagaimana para murid ketika melakukan tugas pewartaan tidak diperkenankan membawa apa-apa. Selain iman dari Tuhan yang harus dibagikan kepada semua orang. Oleh sebab itu, di dalam pelayanan kepada Tuhan melalui gerejanya dan hidup di tengah masyarakat, tidaklah kita tidak membebani diri dengan pamrih, dengan keuangan, dengan gengsi, dengan jabatan. Tetapi kita melayani dengan kesungguhan dan mewartakan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Marilah kita berdoa. Alah Bapak yang maha murah, kami telah menerima jaminan hidup abadi pada peringatan santu bernapas ini. Kami mohon dengan rendah haki. Semoga apa yang kami rayakan dengan menggunakan lambang-lambang, Kelak kami alami pula dengan nyata, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang maha kuasa memberkati saudara sekalian, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. icana-saudari yang terkasih, pergilah. Terima kasih.